Kayak ini Apa itu? Takut apa? Nggak ada apa-apa di atas Kenapa Saka? Kenapa? Terus matanya dia bener-bener Seolah-olah ada yang terbang Halo Bu Ya, halo Dengan siapa namanya? Perkenalkan nama saya Zizi Umur saya 25 tahun Nah, kita kan datang ke sini kan Dengar kabar cerita bahwa Anaknya dari Kak Zizi Mungkin Kak Zizi bisa melihat sesuatu Itu mungkin Bisa diceritain nggak? Kayak gimana gitu Awal mulanya Dan Berapa usia dari anak Kak Zizi? Oke Anak saya sekarang umur 4 tahun Awal mula Kejadiannya itu sih Dari bayi ya Sebetulnya Dia dari bayi sering nangis-nangis Nggak jelas malam-malam Terus Didatengin sama kerabat Yang bisa ngeliat Katanya memang dia tuh ada yang Mengganggu Awalnya Dikasih tau Itu tuh Almarhum kakeknya Katanya yang ngeliatin Cuman dia berubah wujud Seperti badut Makanya Anak saya Nangis gitu Nangis kejar Terus Sempet ada omongan Dari kerabat itu Bahwa Ini Akan berlanjut Sampai dia dewasa Sampai dia besar Maksudnya Paling nggak Sampai usia dia 10 tahun Ini akan berlanjut Katanya gitu Awalnya saya nggak percaya Tapi ketika Udah Sekitar umur Satu tahun setengah Anak saya Mulai melihatkan Gelagat Seperti itu Gelagat yang dimaksudnya gimana? Gelagat yang dimaksud Adalah Ketika Satu malam Dia tuh Pernah Pernah Bilang ke saya Saya lagi Mengerjakan tugas Pada saat itu Di depan komputer Dia teba-tiba bilang Itu disitu Ada Pik ebu Pik ebu itu Kalau yang saya tahu ya Pik ebu itu Dari tontonin Youtubenya dia Pik ebu itu Suka muncul Dari tembok Dari benda-benda Apapun gitu Awalnya juga Saya menganggap Itu halusinasi dia aja Tapi ternyata Hampir setiap malam Dia selalu seperti itu Sorry nama anaknya Siapa tadi? Nama anak saya Sekarang usianya 4 tahun 4 tahun Dari perjalanan Satu tahun Setengah ke 4 tahun Mungkin ada beberapa cerita Yang menarik Mungkin bisa diceritainya Oke Itu dari Satu setengah tahun Saya mulai biasa aja Mulai memberanikan diri Buat bilang Gak apa-apa Itu Baik-baik aja Dia baik Tapi Menanjak ke usia Dua tahun Kalau misalkan Kami berdua Lewat Satu pohon yang besar Jalan kaki Memang pada saat itu Sore-sore ya Menjelang maghrib Dia selalu Peluk Kaki saya dengan erat Kan dia Tingginya Sepaha saya mungkin ya Dia selalu peluk Paha saya dengan erat Setiap Lewat Pohon besar Dia awal-awal Umur 2 tahun itu Dia selalu takut Selalu takut Ketempat baru Tempat-tempat yang Notabenya Banyak Sesuatunya Itu dia takut Kayak Dia gak mau masuk Dia nangis Dan ternyata Itu berlanjut Sampai dia Umur 3 tahun Malah jadi Dia terbiasa Dia malah seperti Berteman Dengan mereka Ada satu ketika Pas dia umur 3 tahun Itu Di rumah mantan suami saya Dia lagi bermain Dia seperti Berbicara sendiri Dia menyebut Ini rumahku Ini rumahku Saya itu tipe Orang tua yang Tidak Pernah meninggalkan Aktivitas anak Saya tahu semua Aktivitas anak saya Saya lihat Youtube-nya Tidak ada Youtube yang dia Tonton Seperti itu Tapi dia Dengan Bahasanya dia sendiri Dia bilang Ini rumahku Padahal Anak dewasanya pun Yang di rumah Juga gak ada yang Bilang seperti itu Pas saka bilang Ini rumahku Ini rumahku Itu dia berbicara Sama siapa? Saya merinding Ini ceritanya Itu bener-bener Dia lagi main sendiri Bener-bener lagi main sendiri Dia emosi sendiri Dia kesel sendiri Jadi dia sambil bilang Ini rumahku Ini rumahku Dan pada saat itu Gak ada orang ya? Cuman kami berdua aja Dia bener-bener lagi main di kamar Berdua udah Dia teriak-teriak Seperti itu Dan ada satu sudut Yang dia bilang Disitu ada Om Ada satu cerita Ketika saya ajak main Asaka ke kosan teman saya Jadi saya punya teman juga Anak indigo Dia bilang Sebelum itu dia bilang Sebelum itu dia bilang Sebelum saka main ke kosan Dia bilang Disini ada anak kecil Yang tinggal di kosan Teman saya Anak kecilnya perempuan Sebaya Sekitar 7-8 tahun Dia pakai baju merah muda Dan Akhirnya Saya ajak beberapa hari Kemudian saka main kesitu Tanpa disangka Ternyata saka berkenalan dengan dia Saya sadarnya ketika Saka lagi makan Saka lagi makan Tiba-tiba Saka seperti anak kecil Pada umumnya Makanannya mau diambil Padahal dia lagi Sendirian aja gitu Dia Dekat makanan dia Seolah-olah kayak Gak boleh gitu Gimana sih Gak boleh Iya Karena kan Selalu sih merindih Kalau setiap ceritain itu Kami menamai Kayak saking dia sering adanya Di kamar kosan itu Kami nama Sampai menamakan dia Itu Nadine namanya Terus ketika pulang dari kosan Saka itu Disuruh dadah sama semua Teman-teman aku gitu Dadah dulu Sama semuanya Dadah dulu Dia dadah ke Tante-tantenya Ke teman-teman aku Dadah semua Dan dia Ada satu sudut Yang dia dadahi Dan dia bilang Dadah kakak Mungkin kebetulan Nadine nya Sedang berada disitu Dan Oke Aku merinding Jadi Teman aku yang indigo Dia bilang katanya Sosok Nadine ini Memang dia suka ngaca Disitu Tapi dia selalu Merasa kesepian Aku gak tau kenapa Dia merasa kesepian Kata teman aku yang indigo Seperti itu Dan Semenjak ada Saka Mungkin dia merasa ada teman Jadi dia ada interaktif Dia Ada interaksinya Kayak Ngajak main Saka Seperti itu Ngomongin soal interaktif Berarti Saka tuh gak Sekali dua kali Berarti interaktif Dengan mereka itu Gak sekali dua kali Saka itu termasuk Anak yang frontal Mungkin ya Semakin dia umurnya bertambah Dia tuh semakin frontal Yang tadinya dia Takut memasuki suatu tempat Dia malah Semakin berani Dia pergi ke Kampung halaman Sama orang tua saya Dia bilang Saya dapet cerita dari orang tua saya Bahwa ketika Saka mau masuk rumah Itu rumah Memang kosong Gak pernah kami tinggali Kecuali kami pulang kampung Saka mau masuk rumah Saka bilang Wah mbah Ada Halloween Dengan polosnya Orang tua saya nanya Halloweennya kayak gimana gitu Menganggap itu Masih bercandaan Dan Saka Menjawab Halloweennya Begini mbah Kata dia gitu Dia teriak Wah Kata dia gitu Dia teriak seperti itu Awalnya Saka gak mau masuk Tapi dikasih pengertian Saka gak apa-apa Ini baik gitu Ini yang jagai rumah Akhirnya dia mau masuk Di postingan Instagram saya Ada penggalan video Saka bilang Mi takut Ada hantu Tutup pintunya Dia berbicara seperti itu Dia berbicara seperti itu Sambil menangis Berarti bisa dibilang baru-baru ini Kalau misalkan Saka berbicara seperti itu Itu di usia 3 mau ke 4 sih 3 mau ke 4 Sebelum dia 4 tahun 3 tahun setengah mungkin ya Mi tutup Kata dia gitu Kenapa ditutup Takut Disitu ada hantu Di pintu ada hantu Saya mengakui benar memang mungkin ya Karena beberapa hari sebelumnya Sekitar 2 hari sebelumnya Saka bilang Mi awas disitu Ada yang mau masuk ke Halloweennya Katanya gitu Saya pernah dengar cerita bahwa Ada batasan ya untuk makhluk-makhluk seperti itu Yang gak bisa masuk ke zona tertentu gitu Dan Saka tuh bilang Mi itu gak bisa masuk Awas Mi dia mau lewat Dia gak bisa masuk Jangan Kayak mungkin ibaratnya Kayak jangan ngalangin gitu ya Itu Don Sam Tai Itu dia sering banget sih Dia tuh Punya bahasan Sendiri ya Dari yang Pick a boo Halloween Bahkan dia awal-awal Awal-awal bisa berbicara itu Dia bilang Anti serem Anti itu Anti Unti ya, tante. Seperti tante, seram gitu. Itu dia pernah bilang seperti itu di kawasan temen saya juga. Itu bukan di kamarnya, tapi di depan kamarnya, di seberang jalannya. Dia nunjuk ke atas, ada anti seram. Dan baru-baru beberapa hari ini, dia diajak main ke suatu tempat. Saya gak bisa jelasin tempatnya, itu di kelurahan. Orang tua saya ngajak main di sana. Terus, spontan Saka bilang, Mbah, ada pocong. Dan dengan polosnya, Saka bilang, Ini mbah, pocongnya Saka lewein. Aku gak tau sih, dia sambil bercanda, Atau dia ngejek beneran, maksudnya si pocong itu ngelewein juga atau enggak. Cuman feeling kita, feeling kami semua, pocong itu ngelewein juga. Mungkin bisa dibilang, mungkin lidahnya menjulur dan Saka yang masih polos mengira bahwa itu ngelewe, gitu. Menjulurkan lidah yang notabene anak kecil mengira itu bercanda, gitu. Jadi Saka, gue ikut-ikut seperti itu. Dan di satu tempat yang sama, detik itu juga, Saka nunjuk-nunjuk ke atas. Mbah, itu ada kuntilanak, gitu kan. Ibu saya nanya lagi, kuntilanaknya lagi apa emangnya di atas sana, katanya gitu. Dengan polosnya Saka bilang, kuntilanaknya lagi ngopi, mbah. Sebetulnya kami semua tuh bilang, kayaknya ini anak bercanda deh. Tapi apa yang dialamin anak ini tuh relate banget sama apa kejadian yang sesungguhnya. Bahwa hantu itu berkaitan dengan sesajen, dengan apa, gitu. Dari tadi kan Saka yang digangguin, gitu ya. Di penyukin segala macem bentuk ibunya sendiri. Pernah nggak sih, kayak, aduh gue lagi kayak gini nih, gue ngerasa jadi kayak tambah takut, gitu. Pernah sih beberapa kali, ya. Kalau misalkan pada saat sama Saka, ya kadang diusilin juga. Kayak di... teriak, gitu. Itu diusilin, apaan? Diusilin. Diusilin itu dalam artinya kayak barang sih. Paling barang jatuh. Kalau Saka abis liat, barang jatuh, gitu. Malam-malam saya nonton konten horor. Ya memang mungkin entah suasananya yang itu atau gimana. Cuman pada siang Saka berbicara apa, saya kurang paham, gitu. Yang saya ingat momen ketika saya diganggu, gitu. Terus saya lagi nonton konten horor. Tiba-tiba ada yang satu kali. Saya melihat di sekitar, gak ada siapa-siapa. Kayaknya memang karena lagi gak beraktifitas. Dan mungkin dia ngerasa keganggu karena masih ada lampu kamera. Lampu handphone saya mungkin, ya. Dan saya pada saat itu mendengarkan volume handphone juga cukup besar. Dan posisi lampu memang mati. Di kamar itu memang mati. Cuman saya doang yang masih bangun, nyalain handphone. Dan tiba-tiba di pertengahan cerita, Ssss, gitu. Saya lanjut nonton lagi, tiba-tiba, Ssss, ssss, jadi tiga kali bunyinya. Saya tuh lebih menulis cerita mistis Saka di social media saya. Berarti ada video Saka ketika melihat sesuatu atau berbicara sesuatu, berarti ada ya? Ada, ada video ketika Saka. Itu yang tadi saya bilang, penggalan Saka yang bilang, Mi takut. Itu ada di social media saya yang tidak sengaja tertangkap. Dan ada yang memang sengaja saya rekam setelah itu berjalan, bermanit-menit Saka seperti itu. Itu ada penggalan videonya. Itu Saka nunjuk di satu gedung, di atas gedung. Saka nunjuk. Seperti ini. Apa itu? Takut apa? Nggak ada apa-apa di atas. Kenapa Saka, kenapa? Ada ini. Kenapa, terus kenapa ada itu? Kenapa takut? Terus matanya dia bener-bener seolah-olah ada yang terbang. Bergerak gitu ya? Iya, bener. Teman-teman Instagram saya pun memperhatikan matanya Saka yang seperti melihat layangan atau burung terbang. Seperti itu. Bener-bener dari atas sampai ke bawah. Dan sayangnya tidak terekam. Videonya tiba-tiba korup. Nggak bisa kebuka. Jadi cuma satu video aja yang bisa kebuka. Itu video yang korup itu Saka bilang gini. Saka tunjuk ke atas gedung. Terus Saka ke bawah. Itu udah pergi dia. Padahal itu nggak ada yang terbang sama sekali. Nggak ada burung, nggak ada layangan, nggak ada apa. Kalau misalkan terganggu sih, yaudahlah ya jalanin aja ya. Teman-teman aku juga banyak yang baik yang pada mau bantu. Mau bantu buat hilangin gitu kan. Dengan cara rukiah atau apa sejenisnya. Tapi saya lebih kasihan anak saya ketika dia menghadapi untuk dirukiah lah atau apa itu akan terasa berat sekali. Karena kalau kita kesurupannya kan katanya capek ya. Apalagi anak kecil gitu kan. Takutnya sakitnya nggak udah-udah. Takutnya gimana-gimana. Kalau saya was-wasnya itu ketika Saka bermain menjadi agresif. Seperti waktu itu Saka pernah bermain sama sosok entah siapa yang pada saat dia menyebut ini rumahku. Saka sempat sampai lempar-lempar barang dengan sendirinya. Bener-bener agresif. Dengan sendirinya kayak kesel. Emosinya dia bener-bener kebawa banget. Entah mungkin itu sosoknya auranya negatif atau gimana. Tapi sosok Saka jadi agresif banget. Tiba-tiba nimpuk aku. Tiba-tiba bilang sana gitu. Mungkin terganggunya di situ sih. Mungkin pertanyaan terakhir. Kan nggak sedikit yang mengalami seperti Zizi yang punya anak bisa melihat diberkah. Inggrisnya diberi anugerah gitu. Nah, pesan mungkin kayak buat orang-orang tua yang merasa terganggu dengan anaknya seperti itu. Mungkin seperti apa. Oh, menyikapinya sih pura-pura tegar aja sih sebetulnya. Oh, lebih ke pura-pura ya? Pura-pura iya sebetulnya. Saya juga nggak berani-berani amat sebetulnya. Kadang saya suka nangis kalau misalkan cerita itu. Pesannya adalah kasih pengertian ke anaknya bahwa itu baik, jangan takut. Tapi ketika anaknya udah mulai agresif atau apa, jangan ditemenin. Mungkin seperti itu. Kita pakai bahasa yang anak kecil mengerti. Kayak misalkan dia temen, kita beranggapan bahwa itu anak temennya gitu. Seperti itu. Terima kasih telah menonton!